Intro Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat dan kenikmatan waktu luang Jadi kita bersyukur bahwa Allah kita dapat berkuasa pada bulan ini, bulan Ramadan ini Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan maupun waktu Kemudian salawat sebelah salam Senantiasa kita curahkan kepada jurnian kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap kulitam menuju jalan yang terang di dunia Islam Para pemirsa yang dinamati Allah SWT Disini saya ingin men-share ilmu mengenai makna dari jikir dan doa Jikir sendiri Jikir sendiri merupakan akar kata dari Zat Garo Zat Garo Yuzat Kiro Yang memiliki arti mengingat, mengerti, memberikan, mengambil pelajaran Jadi jikir ini Secara definisi merupakan Satu bentuk wujud seorang hamba ini Mendekatkan diri kepada Allah SWT Melalui Mengagungkan Tuhan Mengagungkan kalimat Allah SWT Jadi jikir ini adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhan Kepada Allah SWT Jikir ini merupakan salah satu ibadah yang paling istimewa di dalam hadis dan ayat kejahatan Menurut seorang pakar psikolog Dari luar sana Yang bernama Robert Taulus Jadi dalam bukunya ini Buku pengantar psikolog doa Robert Taulus ini berpendapat Maksudnya Doa adalah suatu kejahatan manusia Yang menggunakan kata-kata yang berkonotasi positif secara terbuka Baik secara Sendiri maupun secara bersamaan Guna mengharap Suatu harapan atau meminta harapan kepada Allah SWT Jadi Esensi doa ini Bukan hanya sebuah kata-kata saja Tetapi melainkan Doa ini adalah suatu bentuk penghambaan diri Seorang hamba ini kepada Allah SWT Kemudian berdua adalah bentuk Memohon ampunan kepada Allah SWT Kemudian yang terakhir adalah sumber ketentaman hati Jadi Doa dan zikir Terutama zikir ini Dalam Al-Quran Sebanyak 267 kali Kata luka ini Jadi Menurut Imam Ibn al-Quran Dalam kitab Al-Wabil As-Soyib Minal Kamil At-Toyib Sebenarnya zikir Dan doa ini Memiliki 100 kali lebih Keutamaan 100 kali lebih manfaat Dari keduanya ini Zikir dan doa Jadi yang pertama adalah Keberuntungan Di dunia maupun di akhirat Yang kedua adalah Bentuk Penggambakan Jadi kita terkenal oleh Allah SWT Yang ketiga adalah Salah satu sumber Kenteraman hati Yang keempat adalah Bentuk Agar kita ini Dikenal oleh Allah SWT Jadi kalau kita ingin terkenal Di hadapan Allah SWT Maka Kita perbanyak Dikir Jadi dikir ini Banyak sekali ya Pemirsa yang bernama Allah SWT Dikiring Mungkin Misalnya kita tinggalkan Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Dan juga Astaghfirullah Jadi meskipun Astaghfirullah Ini merupakan Bentuk Kita Meminta Ampun Dan merupakan Allah SWT Dan ini Kita ingin mengagumkan Kata Kalimat Allah Jadi Ada Sebuah cerita Dari orang terdahulu Dimana Orang terdahulu ini Dia ini Memiliki amalan Yang berupa Jadi Allah memberikan Keutamaan Berupa Ketika Seorang ini Jadi orang ini Penjual Rodi Penjual Rodi ini Ketika dia Membuat adonan Rodi Melakukan apa-apa ini Senantiasa bersikut Jadi ketika itu Ada seorang Presiden Seorang Alim Yang terkenal Dia tersesat Di daerah tersebut Kemudian Dia tertidur Di masjid Kemudian Dimarahi oleh Ta'min Nadi Di situ keluar Kemudian Ketika keluar Dia bertemu Dengan seorang Penjual Rodi Jadi kemudian Dibawa oleh Seorang penjual Rodi Nadi Disuruh Bermalam Di rumahnya Hanya seorang Alim Ulama Yang terkenal Ini Tapi dia Tidak ada Yang tahu Di daerah Situ Memang Daerah Orang penjual Rodi Ini Orang yang Sangat Pendalaman Jadi Daerahnya Pendalaman Jadi Ketika itu Seorang Alim Melihat Kenapa Orang ini Selalu Mengucapkan Kalimat Kalimat Di dalam Mulutnya Orang Alim Ini Takut Apa ini Sebuah Mantra Tetapi Ketika Ditanyai Seorang Penjual Rodi Ini Berbicara Berkata Setiap Saya Melakukan Apapun Pulang Saya Mengucapkan Istighfar Astagfirullah Ketika Dia Membuat Adonan roti Itu Astagfirullah Ketika Menutup Sebuah Tempat Makanannya Astagfirullah Ketika Mencuci Bahan Bahan Makanannya Astagfirullah Senantiasa Seberapa Itu Sangat Istighfar Seorang Penjual Roti Ini Berkata Saya Tidak Pernah Sedikitpun Apa yang Saya Minta Kepada Allah S.W.T Ditolak Sedikitpun Tidak Pernah Jadi Ketika Seorang Penjual Roti Ini Meminta Dia Ingin Makan Ini Makan Enak Langsung Dikabulkan Allah S.W.T Ketika Penjual Roti Ini Meminta Rumah Langsung Dikabulkan Allah S.W.T Apapun Yang Dikabulkan Seorang Penjual Roti Ini Akan Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Kemudian Satu Saja Permintaan Yang Belum Pernah Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Kepada Penjual Roti Yang Pertama Ini Adalah Jadi Yang Satu Satunya Adalah Dia Ingin Bertemu Dengan Seorang Alim Imam Besar Di Negaranya Tapi Sampai Detik Ini Belum Pernah Bertemu Ditanya Seorang Alim Siapakah Ini Berkatan Namanya Radjir Jadi Orang Yang Selama Ini Dia Cari Cari Yang Pengen Ketemu Ini Adalah Orang Yang Ada Perpelukan Orang Selama Ini Dicari Adil Ketepan Matanya Masya Allah Subhanallah Jadi Itu Merupakan Satu Untuk Doa Maupun Likit Jadi Ada Dalam Al-Quran Kita Amin Dina Aman Wata Demain Kurubuh Bidik Menenangkan Hati Jadi Kalau Kalian Kita Kita Banyak Masalah Hati Kita Amburadul Hati Kita Tenang Maka Salah satu Senjata Kita Sebagai Umat Muslim Maka Demikian Demikian Kultum Persembahan Dari Radio Pramesuara 103,9 FM Lemongan Siaran Ini Bisa Anda Saksikan Setiap Hari Pukul 5 Sore Waktu Indonesia Barat Tim N T Terima kasih.